Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sihat selalu. Di sini ada soal. Mari kita belajar bersama-sama. B, C, dan D merupakan pesaran fisika yang mengaruhi pesaran A dengan bersamaan A sama dengan akar B per C. Apabila satuan dalam SI dari pesaran B adalah Newton, dan C yang memiliki satuan meter per sekund, A kuadrat akan memiliki dimensi. Jadi kita tulis dulu A bersama dengan akar B per C ya. Tadi B itu satuannya Newton, C satuannya meter per sekund. Oke, kemudian Newton itu adalah kilogram meter per sekund kuadrat. Dibagi meter per sekund. Nah, kita bisa tuliskan lagi berarti kilogram meter per sekund kuadrat itu meter per sekund dikali satu per sekund gitu ya. Dibagi meter per sekund. Ini bisa dicoret. Jadi tinggal akar kilogram per sekund gitu ya. Satu kali kilogram kilogram per sekund. Nah, ini adalah A. Sedangkan yang ditanya adalah A kuadrat. Berarti akar kilogram per sekund dikaliatkan. Jadi kilogram per sekund. Atau kilogram sekund pangkat min satu. Sama dengan dimensinya. A kuadrat sama dengan kilogram itu M. Sekund time T angkat min satu. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe jika kalian suka video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.